Pemimpin yang ideal adalah mereka yang memiliki integritas tinggi, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi, dan tidak tergantung pada peran, karakter, atau sifat kepribadian siapapun. Bukan sosok yang ingin berkuasa semata, bukan sosok yang ingin berkuasa semata. Saat ini banyak isu-isu yang beredar, memancing emosi, asumsi-asumsi liar yang terkait manuver-manuver Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi bagi saya, pribadi saya masih berusaha untuk fokus bagaimana berjuang untuk Pak Ganjar di Pilpres 2024. Ya, hanya Pak Ganjar. Tuntutan zaman identik dengan kekinian, yang tentu saja bermuara pada kepentingan semua generasi khususnya para generasi muda, generasi milenial, dan para generasi terkini, gensi yang lebih 50% nantinya di dalam daftar pemilih. Tuntutan zaman yang semakin beraneka ragam membuat masyarakat diharuskan memilih pemimpin yang ideal, yang memastikan terjaminnya kesejahteraan dengan terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja, kesempatan kerja yang cukup maksud saya, pengembangan daerah dengan segala infrastruktur yang dibutuhkan, serta penguatan SDM di semua aspek keterampilan. Semua itu yang menjadi tujuan utama dalam memilih pemimpin yang ideal. Ganjar Pranowo menjadi idola baru bagi semua kalangan, dan tampaknya diminati khususnya para muda. Kenapa? Ya tentu saja karena beliau adalah sosok pemimpin yang matang, tetapi berjiwa muda, mampu menarik perhatian dari lintas generasi, lintas profesi, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum milenial, dan generasi terkini, gensi. Ganjar, magnit yang kuat, kehadiran ganjar dimanapun akan langsung disapa oleh anak muda. Itu yang saya lihat. Dan siapapun yang tengah asik nongkrong ini, kalau kita lihat di tempat-tempat umum itu, itu sapaan, senyuman, menyapa balik adalah keramahan alami yang tercermin dari kepribadian seorang ganjar Pranowo. Beliau rendah hati dan karismatik. Di keramaian, ganjar dengan mudahnya bisa langsung membaur, berbincang spontan, lalu menjadi rebutan halayak ramai, utamanya anak-anak muda itu. Itu yang saya lihat. Generasi muda ini, begitu enaknya, berselfie dengan beliau, mengajak Pak Ganjar dan keluarganya. Jadi tidak heran, jika ganjar menjadi idola baru. Relawan ganjar atau ganjaris, ada yang OMG, orang muda ganjar, ada GMC, ganjar, mania center kalau tidak salah ya. Dan banyak lagi relawan milenial lainnya, membuat ganjar sadar betul bahwa, pemilih terbanyak dalam pemilu mendatang, adalah para generasi milenial dan genzi. Ganjar sangat memperhatikan kaum muda ini, itu yang saya lihat. Mengajak para muda terlibat, diberi ruang untuk berekspresi, dan mengembangkan dirinya. Dia menilai generasi tersebut sangat kreatif. Bagi ganjar, kaum milenial dan genzi adalah masyarakat, adalah mereka yang punya energi dahsyat. Mereka yang punya rasa, zaman sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karenanya, betapa pentingnya kelompok muda ini di mata Pak Ganjar. Itu yang saya lihat sebagai generasi tua ini. Lalu kepada siapakah generasi muda kita menentukan pilihannya, di Pilpres 2024. Jumpa lagi dengan saya, Dayang Bur dalam Gelitik, Gelinya Politik di kanal 2045 TV Jogja. Katakan yang sebenarnya, sekalipun itu pahit, demi mendukung dan menangkan Ganjar Pranowo, di Pilpres 2024. Banyak masyarakat dari kalangan tua maupun muda, apalagi generasi yang kita kenal sebagai paramilinial, milenial dan genzi, memiliki jejaring yang luar biasa. Dari berbagai profesi dan komunitas seperti pelukis, desainer, gamers, chap, bahkan yang lainnya, dengan jejaring yang luar biasa. Dengan jejaring yang luar biasa ini, akan mendukungnya dengan cara-cara mereka. Ini sudah termapping dengan baik oleh Pak Ganjar. Itu kenapa Ganjar Pranowo saat ini adalah sosok yang paling populis di semua kalangan. Ada kalangan baby boomers, generasi Y, dan tentu saja generasi milenial, genzi yang menilai, Ganjar merupakan sosok yang paling tepat untuk menjadi presiden di 2024 nanti. Ganjar Pranowo berangkat dari kehidupan akar rumput, pungcilik, bahkan saat kuliah saja di UGM, menurut penunturan beliau, itu mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester, akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan. Ini sangat inspiratif bagi kita semua, utamanya kaum muda. Bahwa Wong Cilik sekalipun bisa jadi presiden, bisa jadi pemimpin jika mau mengembangkan kualitas dirinya, berintegritas, berkarakter, berani, jujur, dan bersih. Di pemerintahannya Ganjar mengusung visi, tetap membawatan korupsi, membawatan ngapusi, tetap tidak korupsi, dan tetap tidak berbohong. Yang saya saksikan bahkan, bahwa untuk dapat berkomunikasi di level milenial dan gensi, Ganjar mengajak bersosialisasi lewat sebuah stiker unik berwarna kuning, bertuliskan, Mak, izinkan anakmu jadi musuh koruptor. Wah, asik. Dan banyak pimpin lain yang bertuliskan, agen perubahan anti korupsi. Ini bentuk reformasi birokrasi ala Ganjar, yang selalu membikin radang para pembencinya. Politik itu adalah citra. Yang penting konsistensi. Jika anti korupsi menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di republik ini. Ganjar berhasil mengantarkan Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai salah satu provinsi dengan kasus korupsi terendah di Indonesia. Beliau bukan sekedar menggandeng para muda, tapi bisa masuk ke anak muda dan mengajak mereka berpartisipasi, membangun bangsa, itu patut diacungi jempol. Tampak sekali Pak Ganjar tidak sungkan bersosialisasi tanpa rasa canggung kewarganya. Sangat alami, akrab, dan tidak pernah membedakan, membeda-bedakan rakyatnya yang dikunjunginya. Hal tersebut pun membuat masyarakat luas mengaguminya. bagi banyak orang, ketampanan beliau itu tercermin bagaimana membangun hubungan Ganjar dengan keluarganya. Dia setia dengan istrinya, dia peduli dengan anaknya. itulah ketampanan beliau. Dan itu bisa jadi inspirasi atau role model bagi banyak orang saat ini. Utamanya para milenial yang memang butuh figur tauladan. Saya lihat di beberapa daerah, di kelompok milenial GMC, OMG, Ganjar itu dijuluki Sang Ayah. Para milenial di Makassar, Sulawesi Selatan, di tempat saya itu, Pak Ganjar itu diberi julukan Gamera. Gamera. Itu istilah suku Bugis Makassar yang artinya Pak Ganjar itu Gamera berkarisma, tampan, dan pemberani. Beliau aktif di media sosial juga membuat Ganjar dekat dengan lintas generasi. Apalagi aspirasi, semua aspirasi para milenial, para generasi ini itu dijawab sendiri oleh beliau. jadi rakyat bisa merasa dekat. Gaya komunikasi Ganjar oke banget. Pintar guyon, pintar bersendagurau juga. Jadi tidak sulit bagi Ganjar untuk bisa diterima di semua generasi. Jadi saudara-saudara, untuk saya dan saya harap untuk saudara-saudara semua, di semua generasi, hanya satu nama, Ganjar Pranowo, pilihan terbaik kita di Pilpres 2024 nanti. Saya Deng Bur dari Kanal 2045 TV Jogja. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!